Pemirsa beberapa pekan terakhir koneksi jaringan internet Telkomsel di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering mengalami gangguan dan lemot. Hal ini pun dikeluhkan para pengguna dari operator seluler Telkomsel yang menimbulkan kerugian akibat lambatnya koneksi internet tersebut. Beberapa pekan terakhir para pengguna operator seluler Telkomsel di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggeluhkan sering terjadinya gangguan dan lambatnya koneksi internet. Akibat dari gangguan koneksi jaringan internet itu, sejumlah pengguna mengalami kerugian karena tidak dapat memasarkan produk-produknya ke media sosial. Menanggapi keluhan dari pengguna jaringan koneksi internet tersebut, Kepala Dinas Kominfo Tanjung Jabung Timur, Herman Tony mengungkapkan, saat ini memang penggunaan koneksi jaringan internet di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Overload. Ia menjelaskan terjadinya overload tersebut karena keterbatasan kuota internet yang diberikan kepada masing-masing BTS. Sebab selama ini transfer internetnya antara BTS itu menggunakan radio, sementara kapasitas radio mempunyai kapasitas daya yang sangat terbatas. Saat ini kami juga mohon maaf kepada masyarakat yang pengguna seluler maupun internet untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan usaha kami juga sudah dilakukan oleh pihak Telkom karena keterbatasan daripada kuota internet yang diberikan kepada masing-masing BTS. Tahun ini juga termasuk oleh kursus berjumlah 9 tower insya Allah akan dibangun oleh provider dalam masa penelusuhan perizin. Untuk diketahui, saat ini jumlah BTS yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru 87 unit BTS dan sebanyak 23 titik desa yang tersebar di 10 kecamatan masih masuk dalam area plank spot. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan.